halo sobat bonsai dimanapun berada pada video kali ini saya kembali menangani bahan bonsai lewa ini bahan bonsai lewa ini sudah dua kali saya upload perkembangannya sekarang kita mulai membentuk gerak dasarnya nah disamping membentuk gerak dasarnya saya juga akan melakukan beberapa pemotongan dari akarnya teman-teman karena akarnya sudah mulai oper takutnya nanti terlalu oper nah sedangkan untuk terusan batang utamanya juga akan saya pangkas karena kondisinya sudah terlalu tinggi teman-teman bisa lihat ini pertumbuhannya sangat tinggi sehingga bahan-bahan saya yang lain ternaungi nah walaupun batang utamanya ini calon batang utamanya masih perlu diloskan tapi karena bahan-bahan yang lain ternaungi maka akan saya lakukan penahapan demikian pula untuk cabang pertamanya oke mari kita lanjutkan proses selengkapnya selamat menikmati 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 Pemotongan akarnya Beberapa akarnya Nah karena di belakang Disini ada akar yang kecil Sedangkan kita membutuhkan Perakaran disini yang balance Jadi untuk sementara Akar yang ini akan saya stop Pertumbuhannya Agar nanti Pertumbuhannya fokus ke akar yang kecil ini Oke sekarang kita lihat Dari belakang dulu Nah untuk penampakan belakangnya ini Seperti ini Ini akar yang saya maksudkan tadi Ini perlu kita support Agar pertumbuhannya seimbang Dengan akar-akar yang lain Kemudian akar yang ini Di video sebelumnya Teman-teman bisa cek kembali Akar yang ini masih terlalu kecil Tapi dulunya saya support Dengan pertumbuhan cabang disini Karena alurnya Cukup dekat dengan akarnya ini Maka Konsentrasi Perkembangan pertumbuhan Dari cabang yang ini kesini Sehingga akar yang ini membesar Nah sedangkan dari bagian yang ini Kalau ini kita Pakai tampak depan juga bisa Teman-teman Karena disini Sudah ada akar yang menopang Cabang pertamanya Demikian pula untuk Terusan batang utamanya Namun kendalanya disini Ada akar yang masih Kecil Sebenarnya ini sudah termasuk Cabang akar untuk sementara Tapi kalau seiring waktu Seandainya batangnya Membesar sampai disini Ini akan kelihatan Menjadi bongol akar Karena ini akan menyatu Menjadi batang utama Ini membesar Sehingga kesannya menjadi Batang utama Nah Untuk menyiasati Agar akar yang ini Membesar Jadi saya juga akan Melakukan pemangkasan akar Disini Untuk yang ini Akan saya pangkas juga Disamping untuk Mengontrol Pertumbuhan perakarannya Saya juga mulai Membentuk Takapan cabang akar Mungkin untuk Yang lain Kita susul Karena disini Masih perlu Pembesaran dari Batang utamanya Disamping itu Untuk Menyepot Pertumbuhan Tunas-tunas Barunya nanti Kita masih Memerlukan beberapa Akar Nanti kalau Akar-akar Yang kita Tahap sekarang Sudah muncul Cabang akar Kita akan Susul Kemudian Untuk yang lain Oke Mari kita Lanjutkan Proses Selengkapnya Sub indo by broth3rmax Nah setelah saya cek untuk akar yang ini Ternyata sudah ada cabang akar Sedangkan untuk turusan akarnya ini Pertumbuhannya melingkar Nah teman-teman bisa lihat Di sini pertumbuhannya melingkar Jadi akan saya tahap di sini Saya pangkas di sini dulu Karena di sini sudah ada pertumbuhan Akar-akar serabutnya Mudah-mudahan akar-akar serabutnya ini Tidak mati teman-teman Sehingga bisa kita jadikan cabang akar nantinya Oke mari kita lanjutkan prosesnya Nah untuk akar yang itu sudah Terputus Nanti kita pangkas yang ini Sehingga tidak menghalangi pertumbuhan akar-akar barunya Sekarang kita lanjutkan ke akar yang ini Tidak mati teman-teman 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati